Intro Tim Wasaf PJO TMMD bersama Bupati Pati dan anggota Forkopimda Pati melakukan kunjungan ke lokasi TMMD Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Wasaf PJO TMMD Brigjen TNI Amrizal Optimis kegiatan TMMD dapat selesai tepat waktu. Dan saat gas TMMD reguler ke-111 Kodim 0718 Pati, Letkol CZI Adi Ilham Zamani bersama dengan Bupati Pati Haryanto dan Kapolres Pati AKBP Kristian Tobing menerima kunjungan Ketua Tim Wasaf PJO TMMD Brigjen TNI Amrizal. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga menampingi meninjau lokasi TMMD di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken. Di lokasi TMMD, Wasaf PJO TMMD Brigjen TNI Amrizal Optimis bahwa program TMMD akan selesai tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan, baik program fisik maupun non-fisik. Ada pun sasaran yang ditinjau ialah progres betonisasi jalan, pembangunan sejumlah rumah tidak layak huni, serta pembangunan masjid. Pihaknya menghimbau baik pada saat gas maupun masyarakat agar senantiasa memelihara dan merawat hasil pembangunan yang ada. Sesuai apa yang dipaparkan Dandim tadi pagi, kita cross-check di lapangan, nggak ada yang berbeda sama apa yang disampaikan, sama dengan apa yang ada di kenyataannya. Mudah-mudahan itu bisa dipelihara yang baik hasilnya, dan betul-betul diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dalam menekan kos yang selama ini tidak ada badan jalan di situ, agak kesulitan petani. Sementara itu, Bupati Pati berharap, TMMD reguler ke-11 tahun anggaran 2021 di desa Taman Sari bisa meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat dengan dibangunnya sarana jalan dan RTLH yang sudah bagus. Dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui TMMD ini, Bupati berharap dapat memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat. Selalu diadakan TMMD itu kan tujuannya kan menjalin kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dengan TNI, dengan poli, dan itu, 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 yang terakhir. Bupati pun menghimbau pada masyarakat agar dapat merawat dan memelihara sarana-prasarana yang telah dibangun tersebut. Ia menilai memelihara jauh lebih sulit daripada membangun, oleh karena itu perlu keguyuban bersama. Dari Jaken Pati, Tim Liputan Rati TV memberitakan.